TANGGAR RESPEK LISA TANGGAR tersebut muncul sebagai reaksi kecaman terhadap tindakan bernuansa rasisme yang ditujukan kepada Lalisa Manoban atau yang dikenal dengan sebutan Lisa Blackpink. Blink, sebutan untuk fans dan fandom Blackpink, menginisiasi pembuatan TANGGAR tersebut setelah mengetahui adanya statemen dari oknum di antara mereka melalui unggahan pada sebuah forum penggemar internasional. Dalam sebuah grup komunitas Blink Cina, terdapat salah satu oknum anggota dari grup tersebut yang melontarkan tulisan yang bersifat merendahkan penampilan Lisa dengan nada rasisme, hanya karena dia merupakan satu-satunya member Blackpink dari Thailand. Pada rangkaian percakapan lainnya, dalam forum penggemar internasional, terdapat senyumlah oknum warganet dalam komunitas Blink Turki yang melakukan hal serupa hanya karena tidak suka dengan penampilan Lisa. Karena geram dengan percakapan bernada rasisme tersebut, agar RESPECT Lisa pun bermunculan di Twitter dan menjadi trending di beberapa negara, termasuk Thailand yang merupakan negara kelahiran Lisa. We love you Lisa, stop rechis, say no to rechis, RESPECT Lisa, ticau akun askor is Lilis. They do not know what respect is, their parents did not raise them properly. They like it and dance, or Lisa you will always remember, we love you always smile and be happy. You dare save the world, but the world did not deserve you, agar RESPECT Lisa, ticau akun askor protect Lisa. We love you Lisa, we stand by you, Lisa say no to rechis, stop rechis, askor ref, agar RESPECT Lisa, ticau akun askor umam uni, Lisa deserve better, we love Lisa, say no to rechis, stop rechis, askor RESPECT Lisa, ticau akun askor anaki. Hey Lily, RESPECT Lisa, ticau akun askor blackpink ria. Ini bukan pertama kalinya Lisa mendapatkan perlakuan rasisme. Sebelumnya, dia juga pernah mengalami hal serupa dari sebagian netizen Korea, khanets, hanya karena berasal dari Thailand dan memiliki standar kecantikan yang berbeda dari warga Korea pada umumnya. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to kabar besuki. Lihat artikel asli, link di deskripsi.